Dalam rangka pelepasan anggota Polri yang purna bakti, Polres Kutai Barat menggelar upacara pelepasan yang dipimpin langsung ke Polres Kutai Barat AKBP KD Budiarta, didampingi KD Budiarta selaku Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat di halaman mako Polres Kutai Barat. Upacara pelepasan anggota dihadiri Waka Polres Kutai Barat Kompol Ahmad Abdullah, Pejabat Utama Polres Kutai Barat, Kapolsek Personel dan Anggota Polres serta Polsek Jajaran serta para pengurus Bayangkari Cabang Kutai Barat. Pelepasan anggota yang purna ini diawali dengan arahan pemberian piagam penghargaan dan serta bingkisan dari Kapolres Kutai Barat serta Ketua Bayangkari Cabang Kutai Barat Rina KD Budiarta. Dalam arahannya, Kapolres mengucapkan terima kasih kepada AKP Andreas T. Paladang dan Ibtu Sunarto atas pengabdian dan dedikasi yang sudah dipersembahkan untuk Polri selama ini, khususnya di Polres Kutai Barat. Usai melepas personel tersebut, Kapolres bersama seluruh pejabat utama memberikan ucapan selamat dan foto bersama. Acara kegiatan pelepasan dilanjutkan dengan upacara Pedang Pora dan pengantaran kepada personel yang purna bakti ke kendaraan yang telah disiapkan.